Marturia Ministri Ibu Francisca S.O.D.D. dan Bapak Sahab Sibuya Kami mengucapkan selamat ulang tahun Selamat menerima berkat ketambahan setahun usia dari Tuhan Panjang umur sehat selalu Tuhan Yesus memberkati Kita juga bersuka cita hari ini bersama keluarga Bapak Satino dan Ibu Sri Ningsi Di Pospelkes Waihandok yang merayakan ulang tahun perkawinan Bahagia selalu bersama dengan anak-anak Tuhan Yesus juga memberkati Sebelum memulai aktivitas di hari ini mari berdoa Terima kasih ya Tuhan untuk hari baru anugerah Tuhan bagi kami Kami mau menjalaninya tapi sebelumnya kami mau membaca firmanmu Tolonglah kami untuk mengerti dan memahaminya ya Tuhan Sehingga kami menjalani kehidupan kami di hari ini seturut kehendak dan firmanmu Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Bacaan firman Tuhan hari ini terdapat dalam Amsal pasalnya yang keempat Ayat 20 sampai dengan ayatnya yang ke-27 Firman Tuhan berkata Hai anakku perhatikanlah perkataanku Arahkanlah telingamu kepada ucapanku Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu Simpanlah itu di lubuk hatimu Karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya Dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan Karena dari situlah terpancar kehidupan Buanglah mulut serong daripadamu Dan jauhkanlah bibir yang dolak-dalik daripadamu Biarlah matamu memandang terus ke depan Dan tetapan matamu tetap kebuka Tempulah jalan yang rata Dan hendaklah tetap segala jalanmu Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri Jauhkanlah kakimu dari kejahatan Demikian firman Tuhan Bapak ibu saudara kalau kita ditanya Apa yang kita jaga dalam kehidupan ini Maka banyak orang yang akan mengatakan Anak-anak pasangan hidup Keluarga harta dan kekayaan Itu yang jadi jawaban dari pertanyaan Apa yang kita jaga dalam hidup kita Jawaban ini tidak salah Karena semua itu adalah aset kita Dan semua itu penting bagi kita Perlu dijaga Perlu untuk dilindungi Penulis Amsal memberikan nasihat Dalam bacaan kita tadi Untuk menjaga hati Menjaga hati dengan segala kewaspadaan Dengan kata lain Penulis Amsal mau mengatakan Hati-hati dengan hatimu Dan bentengi hati ini Hati kita dari segala hal yang tidak benar Bapak ibu saudara-saudara Hati punya fungsi dan peran yang sangat strategis Dalam perjalanan kehidupan kita Hati adalah pusat atau sentral Dari semua aktivitas kehidupan kita Oleh karena itu Sangatlah beralasan penulis kitab Amsal Memberi nasihat dan juga perintah kepada kita Untuk menjaga hati kita dengan baik Karena ada hubungan yang kuat Antara hati kita dengan jalan kehidupan yang kita jalani Hati adalah tempat menyimpan segala sesuatu yang akan kita lakukan Jadi kalau hati kita tidak baik atau tidak benar Maka yang kita lakukan juga tidak baik atau tidak benar Kalau kita lalai menjaga hati Maka kita akan menyimpang dari jalan yang benar dan aman Dan kita pasti bertemu dengan kebinasaan Karena itu mari jaga hati kita masing-masing Dengan selalu mengisi hati dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan Amin Mari berdoa Terima kasih untuk firmanmu ya Tuhan Mampukan kami selalu untuk menjaga hati kami Supaya kami selalu berjalan Di jalan yang benar Sesuai dengan kehendakmu Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa Amin Selamat beraktifitas Bapak Ibu Ingat jaga selalu hati kita Supaya hal-hal yang baik Yang kita lakukan dalam kehidupan ini Dan jangan lupa juga Menjaga kesehatan kita masing-masing Dan mematuhi protokol kesehatan Tuhan Yesus memberkati Tuhan Yesus memberkati Terima kasih atas dukunganmu ya Tuhan Yesus memberkati Terima kasih atas dukunganmu ya Tuhan Yesus memberkati